yes udah kembali lagi di belok membacakan berita eh, membelokkan berita dari fakta eh, apa sih teklanya? lupa asuk hahaha, belum dapet oh, belum dapet, oke, intinya itulah yaaah saya sempat kompleng, kembali lagi akan membacakan berita buat kalian, ya kan setelah kemarin weekend nah, sekarang sudah hari Senin lagi semoga kalian semangat ya teman-teman Bocah berumur 14 tahun ditemukan oleh kru kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sambilang 850 yang saat itu tengah berpatroli Bocah ini yang berinisial RI mengaku dibeli oleh teman-temannya dengan cara dilemparkan ke laut coba ya, di teks tadi teman-temannya berempat asam teman-temannya Bocah ini terambang ambing kurup 3 jam namanya kurup apa anjir? kurang lebih bang kurang lebih? kondisi katanya kurup langsung kenapa gak harus lep gitu dan akhirnya Bocah ini ditolong oleh kru TNI nah, andaikan saja ya kan, ketika Bocah itu tidak ditolongkan selama 3 jam mungkin anaknya itu bisa jadi Aquaman dan dibalas teman-temannya gitu tapi jangan lupa ketika Aquaman di kembali ke darat dia cuma bisa ngantar galon Aquaman berita kedua viral pemuda kuningan yang tidak percaya Corona ditangkap dan akhirnya membuat klarifikasi atas perbuatannya pemuda kuningan ini membuat video berdurasi kurup anjir, kenapa kurup lagi sih? 2 menit berisi tentang Corona tidak ada di muka bumi bahkan ya, ia ingin bereksperimen dengan mayat Covid-19 jika ia tidak meninggal berarti tidak ada Corona kurup videonya seperti itu kenapa harus ada kurup-kurup lagi sih? maaf pak setelah penangkapannya ia mengaku salah dan meminta maaf seperti orang-orang biasanya setelah melakukan kesalahan plus ia akan adanya klarifikasi terbit masalah muncullah klarifikasi setiap sebuah masalah seperti itu jadi kalau dia membahas Corona berarti dia harus berkomitmen dengan cangornya sendiri cangornya itu jelek seperti masa depannya suram berita ketiga menyebut Jakarta ke-494 Taman Impian Jaya Ancol menghadirkan atraksi wisata menarik nih bagi wisatawan salah satu tempat wisata Terpapul Jakarta tersebut menghadirkan pertunjukan ondel-ondel di dalam air ya kan terus Vice Presiden Tirta Taman Impian Jaya Ancol Rika Sudranto mengatakan atraksi wisata ini sebagai salah satu cara Ancol untuk memperingati ulang tahun Jakarta pertunjukan ini dapat disaksikan pada 22 26 dan 27 Juni 2021 pukul 12.30 dan 14.30 secara langsung ataupun online melalui akun Instagram resmi Ancol Taman Impian atau YouTube Ancol Taman Impian bukan Taman Impian Jaya Ancol ya tau mas Taman Impian Jaya oke nah sekarang kita bayangin coba ondel-ondel aja ya kan kalau di daerah aja udah susah gitu coba 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 berita keempat Racket Boys memiliki rating buruk di IMDB semenjak kasus rasis di drama korea Racket Boys memiliki rating yang buruk di IMDB yakni 1,4 dari 10 ya kan diketahui bahwa di episode 5 drama ini ada salah satu adegan yang melecehkan Indonesia episode ini mengisahkan tim badminton korea selatan yang mengikuti ajak internasional di Indonesia di scene tersebut mereka menyujudkan Indonesia terutama vanitia penyelenggara pertandingan badminton para pemain terlihat mengungkapkan kekesalan saat mengobrol di salah satu restoran di Jakarta jangankan korea di IMDB cuy acara-acara yang interaktif di Indonesia aja ratingnya kalah sama yang dangdutan kalau enggak menuju ajal sekian belok kali ini ya kan kesimpulannya adalah try to the best jangan pernah melakukan apapun jika kamu belum yakin tapi yakinlah ketika kamu akan melakukan apapun acas saya Sotot Kopling kembali lagi di aturan selanjutnya belok berita lokal pelajar yuk pasti lokal pelajar yuk pasti lokal selamat menikmati